Ada konsep menjadah-wajadah, siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Terima kasih sekali yaitu Bapak Nasrul A.S.O.S. IMF. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Nah Bapak ini adalah seorang pengusaha yang sukses, juga mantan ketua Senat FDIK dan juga mantan ketua Imatar Kota Padang. Nah Pak mau nanya-nanya nih Pak. Iya. Bapak waktu kuliah itu adalah seorang aktivis di kampus ya Pak. Alhamdulillah. Itu alasan menjadi seorang aktivis itu kenapa Pak? Jadi kita berangkat kuliah ini dulu kan memang karena tuntutan hidup. Iya. Karena orang tua kita ini hidupnya amatlah luar biasa. Iya. Luar biasa ini ujiannya. Jadi kita sejak kecil udah terbiasa untuk mencari biaya sekolah itu ikut membantu ibu bekerja dan berusaha. Jadi rencana awal itu saya tidak ada rencanaan niat kuliah. Karena ketika itu saya sudah berencana pas kata mati tingkat SMA atau Madrasa Alia. Saya mau berantau ke Jakarta habis itu mau berangkat ke Brunei Darussalam menjadi TKI. Karena linknya di Jakarta ketika itu ada. Jadi kita berencana. Jadi saya ketika itu ada berdua dengan teman sekarang menjadi salah satu juga staff di Kanwil Kemenak Sumatera Barat. Sudah ngumpul di rumah saya lebih kurang 12 hari. Tetapi karena tuntutan dari orang tua. Walaupun beliau tidak sanggup menguliahkan saya. Tapi asal mau kuliah. Tidak apa-apa. Pasti ada jalannya ya Pak. Tidak apa-apa katanya. Bantu saya gak perlu kerja gak perlu. Pokoknya kamu kuliah. Tapi kalau gak mau kuliah beliau ancam. Mati saya jangan kemuji gue. Wah kacau saya. Akhirnya kami berangkat ke Padang dan ketika itu pendaftaran yang terakhir. Dan setelah kami survei-survei ketika itu biaya kuliah yang paling mudah itu memang di UIN. Ketika itu masih bernama IAIN. Makanya kita masuk ke kampus. Lulus. Ikut semua kegiatan. Mulai dari orientasi kampus. Dan semester dua itu kita sudah melihat. Ternyata dinamika di kampus itu luar biasa. Dan kita merasa sangat bodoh sekali. Kok bodoh sekali? Kenapa ini? Orang hebat-hebat ngomongnya. Cara bicaranya bagus. Teratur. Sistematis. Kita kan pelangga-pelong wajah. Wah ini kacau ini. Kalau saya biarkan seperti ini terus. Akhirnya kita masuk ke salah satu organisasi. Ekstra kampus. Makanya menjadi aktivis adalah tuntutan ketika itu. Tuntutan kalau tidak aktivis tidak keren. Gitu lah kira-kira. Oh gitu Pak. Kan Bapak menjadi seorang aktivis ini pasti punya cerita menarik saat Bapak menjadi aktivis. Itu bolehkah Pak di sharing ke kita gitu Pak? Oh boleh sekali. Apa itu Pak? Kalau ketika menjadi aktivis itu memang unik. Uniknya begini. Kita itu memang sering lupa makan. Iya. Kebanyakan minum dan nongkrong. Dan diskusi. Kalau dulu orang seringkan bilang seperti ini. Jangan hanya kita itu kuliah hanya studi orientik saja. Kos, kampus, kampus kos. Kupu-kupu ya Pak? Kupu-kupu. Nilai tinggi. Tetapi ketika itu saya lihat beberapa senior saya di lapangan. Artinya di luar kampus itu sukses-sukses rata-rata berangkat dari aktivis. Tamatnya lama-lama. Sering terlambat. Tetapi mereka begitu lepas dari kampus langsung kepakai. Banyak orang-orang ketika itu ya ketika itu. Tamat dari kuliah. Masih nongkrong sana sini. Masih masukkan lamaran sana sini. Dan saya Alhamdulillah mungkin berkat aktivis. Sampai hari ini ijazah saya yang ketika itu dilegalisir sebanyak 10 buah. Dikasih oleh pihak akademik. Itu lakunya itu baru dua. Dua. Masih tersisa lapan lagi. Saya keluar dari UIN ini tahun 2004. Berarti udah 16 tahun. 16 tahun ya. 18 tahun. Itu enggak kepakai. Ijazah alhamdulillah disirat saya tadi. Kemudian di kampus itu yang menariknya kalau kita jadi aktivis. Kita enggak mikir wanjajat. Kita enggak mikir. Nanti siang makan apa kita enggak mikir. Yang kita pikirkan apa pengembangan terjadi. Situasi di kampus bagaimana teman-teman. Praktikum bagaimana. Kuliah teman-teman bagaimana. Terus kebijakan-kebijakan di luar kampus seperti apa. Kawan-kawan yang tidak pula tidak bisa kuliah kenapa. Kenapa kawan-kawan di DO. Kenapa kawan-kawan di Skor. Ini yang menjadi perbincangan kita. Kemudian yang kedua. Kita juga melihat situasi kota Padang. Apa yang terjadi di kota Padang. Apa yang terjadi di lingkungan kita. Termasuk provinsi. Dan juga negara ini. Sehingga kita hampir setiap pagi itu. Itu nonton berita. Apa saja berita ini. Sekali dua kali tiga kali kita nonton. Kita lihat ada hal yang bisa kita lakukan. Dalam hati ngomong kayak gini. Besok pagi gue yang ada dalam TV itu. Besok pagi gue yang ada di sana. Harus. Jadi dunia aktivis mengajarkan kepada kita. KPK-an. Responsibility. Sosial. Dan mungkin kita ketika itu masih top lah. Dengan istilah. Mahasiswa ini dianggap sebagai agent of change. Agen perubahan. Jadi kita mulai melakukan perubahan-perubahan sedikit-sedikit. Maka benar apa yang dikatakan oleh para motivator. Kalau kita melakukan perubahan kecil. Ya ubahlah tampilan kita. Tetapi kalau kita ingin melakukan perubahan besar dan mendasar. Maka ubahlah mindset kita. Cara berpikir kita. Nah ketika itu cara berpikir saya. Bukan siang-siang yang kita pikirkan itu makan. Makan siang apa. Makan sore dimana. Bukan itu. Tetapi nanti siang. Apa acara kita di Blok M. Apa tema diskusi kita. Apa yang mau kita bicarakan. Nanti sore. Bagaimana evaluasinya. Siapa aja rekan-rekan yang mau diajak bergerak. Maka semester tiga saya sudah mulai turun ke jalan. Untuk aksi demonstrasi di kota Padang ini. Ketika itu berkaitan dengan LGBT dan pornografi. Di sana pertama kali melihatkan identitas diri seorang anak IIN ketika itu namanya. Ternyata mampu bergerak maju ke Balai Kota Poltabes. Menyampaikan unik-unik aspirasi masyarakat tentang bahaya pornografi LGBT. Yang ketika itu kan terkenal dengan Bukit Lampu. Arah ke pesisir selatan di Mual Maratu. Nah itu kan ada rumah esek-esek segala macam. Di tapi danau itu, di tapi laut itu ada namanya. Nah ketika itu tenda-tenda Ceper. Tenda Ceper ya. Ini yang kita bergerakkan. Dan LGBT kalau kita pergi ke GOR malam-malam jam 10, jam 11. Itu banyak wanita-wanita jadinya datang menemui kita. Nah ketika itulah kita mulai bergerak bersama-sama. Ketika itu saya masih sebagai anggota badan esekutif mahasiswa jurusan. Jadi kita mulai melakukan pergerakan-pergerakan. Nah begitu kira-kira yang memikirkan. Setelah itu, setiap kali kita demo ada aja yang nyumbang. Ada aja yang nyumbang. Jadi yang nyumbang ini begini kira-kira. Nyumbang minumlah. Nyumbang nasilah. Dan ada nyumbang rokok juga. Tidak memikirkan makanan. Jadi artinya ketika kita memikirkan orang lain. Orang lain akan memikirkan kita. Diketika kita tidak memikirkan makan. Maka makan itu sendiri yang datang kepada kita. Ketika kita melakukan kebaikan. Nah gitulah kira-kira. Jadi cerita menarik itu apa? Cerita menarik itu begini. Gara-gara kita aktivis. Begitu saya perangkat utusan kampus ke Jakarta dalam acara jurusan. Pergi main-main ke DPR. Pergi main-main ke Peguyuban Persatuan Minang. Persatuan Sumatera Barat. Atau Persatuan Kampung yang bersifat primodial. Itu disambut hangat di sana. Karena ketika kita demo itu kan. Ketika itu kan belum. HP belum berkembang. HP masih titut-titut. Tulalit ya Pak. Tulalit 3310. Buninya tetet-tet-tet. Jadi ketika itu orang masih hobi nonton. Tiap pagi itu. Jadi karena kita pernah demo beberapa kali. Jadi kelihatan oleh masyarakat kita di rantauan. Wah ini nih. Anak kampung ini demo kemarin ininya. Bangga mereka ketemu sama kita. Langsung dia sambung hangat. Apa yang bisa kami bantu? Saya ketika itu naik pesawat. Pesawat lain itu baru ketika itu. Dengan ongkos murah. Hampir bolak-balik Jakarta, Padang, Jakarta, Surabaya, Kalimantan. Saya Indonesia ini pergi. Hampir tidak pernah kocek pribadi saya yang keluar. Tapi itu rata-rata sumbangan, bantuan para senior dan orang-orang baik kepada saya. Artinya apa? Gara-gara aktivis saya bisa jalan-jalan. Travelling keliling Indonesia. Ada satu dan dua mancanegara. Malaysia dan Singapura. Ya karena aktivis ini. Jadi yang menariknya apa? Pernah satu malam kami selepas ada acara diskusi untuk merencanakan demo besar-besaran. Dan juga melakukan kegiatan avokasi kepada beberapa masyarakat yang sedang hak-hak mereka kira-kira ada yang tidak pas. Jadi kami itu ada sekitar tujuh orang. Ketika itu ngumpul itu dekat pasaraya. Ada namanya masih takwa di sana. Uang yang tinggal ketika itu kami ada tujuh orang. Uang yang tinggal itu cuma empat belas ribu. Hari sudah jam sembilan. Perut udah gak bisa dibendung lagi. Udah marah mereka semua dalam perut ini. Ronjongan. Lapar kan. Jadi ketika itu. Apa yang keringat? Nasi yang kira-kira apa namanya sedikit tadi. Maaf ya uang yang sedikit tadi bisa beli makan. Ada namanya di sana warung nasi Bang Amin. Namanya yang kami beli itu nasi sayur. Nasi sisa apa namanya lebih-lebih itu. Bukan nasi yang sisa orang tidak. Tapi nasi sayur, nasi dapat sayur gitu. Itu mampu mengenyangkan kami tujuh orang. Walaupun nasinya hanya tiga bungkus. Nasi sayur itu ketika itu empat ribu harganya. Jadi cukup lah buat kami tiga bungkus untuk kenyang tujuh orang. Dan dari nasi sayur itulah kami rata-rata hidup sampai sekarang. Begitu kira-kira uniknya. Artinya itu pengalaman luar biasa. Kita mikir orang tapi perut kita ternyata gak bisa diajak komprobi. Nah Pak, kan Bapak ini sekarang adalah seorang pebisnis ya Pak. Yang bisa dibilang pebisnis sukses. Dahulunya Bapak juga seorang aktivis di kampus. Itu bagaimana Pak? Kenapa bisa dari aktivis ke pebisnis itu gimana Pak? Nah ini yang menarik. Saya itu bukan dibilang anak orang miskin. Anak orang yang tidak punya. Yang punya itu hanya keras kepala. Untuk mengubah hidup. Ketika ngaji dulu di surau-surau. Di masjid-masjid. Saya sering mendengar ceramah begini. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Kecuali kaum itu sendiri. Ketika saya belajar di fakultas dakwah. Kata dosen-dosen saya. Yang ketika itu ada Buk Mai. Ada namanya Pak Awis Karni, profesor. Kemudian ada namanya Pak Abdul Rahman. Kemudian termasuk Pak Dekan hari ini. Kalau kita tidak mampu merubah diri kita sendiri. Tidak datang dari kita perubahan itu. Itu tidak akan terjadi. Ini beruntung lecutan bagi saya. Beruntung lecutan begini. Saya sudahlah miskin. Sudahlah susah. Di kampus sibuk pulak aktivis. Saya mau jadi apa. Saya punya tanggung jawab yang besar. Saya punya adik itu lima orang. Kami satu ibu, satu bapak itu enam semuanya. Ayah saya itu sudah tua. Saking tuanya ayah saya itu. Umur 67 ayah saya. Itu saya masih punya adik. Masih punya adik. Karena ibu saya menikahi bapak saya itu. Ketika ibu saya janda beranak satu. Ada abang saya satu. Ayah saya ketika itu menikahi ibu saya. Beliau sudah berumur di atas 45 tahun. Dan ibu saya itu sebaya dengan anaknya. Tapi karena nasib mereka bertemu jodoh. Lahilah saya. Karena buah cinta kasih sampai kami enam orang. Tentu bapak saya ketika saya kuliah itu sudah sakit-sakitan. Jadi sakit-sakitan saya sekolah saja saya sudah bekerja sendiri. Maka ketika kuliah saya di samping sebagai aktivis. Bayar uang kuliah itu untung beasiswa banyak. Kemudian kita kalau aktivis kan dihargai. Banyak beasiswa yang datang. Ada beasiswa dari kampus. Macam-macam. Ada juga beasiswa dari Pemda. Macam-macam juga. Ada juga tips-tips dari senior-senior. Kena senang membantu beliau. Dapat uang lagi kita. Jadi untuk uang kuliah saya tidak pernah mikir. Cuman ketika semester lima, enam, tujuh. Saya mulai mikir. Jadi apa saya besok? Apa yang bisa saya lakukan? Dan saya sering melihat. Famili saya, keluarga saya yang PNS. Itu masih pakai sepeda motor. Rumahnya masih kredit. Maka semester lima, enam, tujuh. Saya mulai menekuni yang namanya wirausaha. Ketika itu kampus membuka peluang. Ada namanya setiap wisudah kita buka stand. Ketika buka stand di sana saya belajar. Ketika itu modal hampir tidak ada. Hanya kongko-kongko saja bersama-sama. Datang ke toko buku. Datang ke toko pakaian. Kita jualkan. Besoknya kita store. Dikasih uang dan keuntungan. Rasanya ketika itu saya kaya banget. Rasanya kaya banget. Jadi ternyata Win Mambun Jolian dulu ya. Menjadikan kita memang sarjana mempunyai bidangnya. Juga sarjana apa istilah senior-senior itu. Generalist specialist. Generalist specialist ya Pak. Jadi bisa semua. Bisa apa saja. Bisa apa saja. Jadi saya begitu semester tujuh. Ketika itu calon presiden BEM. Tapi kalah ketika itu sedikit. Saya camkan diri saya. Hari ini kekalahan pertama saya sebagai presiden BEM. Maka saya harus menang di dunia usaha. Begitu tamat S1. Pas empat tahun walaupun aktivis. Karena ini apa namanya ada tantangan. Di saya itu orangnya suka tantangan. Ditantang oleh teman-teman saya. Kalau kamu ingin sama-sama wisudah dengan saya. Maka kamu selesaikan. Ketika itu saya belum tamat. Belum-belum bikin skripsi. Belum ada proposal. Tetapi karena kita tidak apa namanya ini. Tidak ada minat untuk berlama-lama juga. Akhirnya saya tamat dengan baik. Mendapatkan gelar serjana SOSI. Begitu tamat saya mikir. Saya mau jadi apa. Ketika itu karena kita sering membantu senior-senior dalam pilkada. Dan ada juga senior-senior yang kita kepentu dalam pilkada. Ada tawaran kita untuk menjadi honor. Di Pemko Pemda. Paling-paling kamu nanti honor di sini sekitar 3 sampai 6 bulan. Setahunlah paling lama. Dan insya Allah kehabis itu kamu PNS. Hati saya ketika itu ngomong. Kalau hidup saya sebagai PNS. PNS itu bagus. Hidup terjamin. Tetapi saya lihat tentu saya butuh waktu. Sementara tanggung jawab saya sangat besar. Adik 5. Bapak sudah meninggal. Ibu itu otomatis tentu tanggung jawab saya. Maka saya camkan dalam diri saya. Saya urungkan niat untuk jadi PNS. Urungkan niat bekerja sebagai karyawan orang. Tetapi saya mulai berusaha sendiri. Ketika itu berkabung sebagai mitra. Di salah satu perusahaan. Artinya ada kontrak kerja kita. Kemudian saya berlanjut ke pekerjaan yang menantang sekali. Yang tidak ada bidang saya sama sekali. Ada tawaran ketika itu menyelesaikan kasus. Untuk bisa mendapatkan izin. Wilayah izin operasi penelitian. Yang didebut dengan eksplorasi. Di pasaman. Di bidang mineral. Biji besi. Iron arts. Di biji besi. Ngurus izin-izinnya semuanya saya. Mulai sosialisasi. Kumpulkan masyarakat. Urus keupati. Alhamdulillah berhasil. Dan akhirnya saya mulai mengkodi di bidang tambang. Kemudian ada PT Sumber Menera Bersama. Ada PT Selaras Puyuh Banwa. Alhamdulillah terlalu saya di sana. Akhirnya menjadi karyawan juga. Tapi saya tekarkan dalam diri saya. Saya tidak akan lama-lama jadi karyawan. Saya akan mencoba berusaha. Dan Alhamdulillah sampai posisi kita raih terakhir-terakhir. Itu adalah menjadi asisten direksi. Dan juga salah satu direktur di tambang. Tapi memang belum perusahaan besar. Ya perusahaan biasa-biasalah. Tapi untuk ukuran kita tentu itu besar. Akhirnya Alhamdulillah. Polak-polak ke Jakarta. Gurus ke SDM. Pada tahun 2007. Sudah dua tahun bekerja dengan orang. Saya mencoba membuka dengan teman-teman. Perusahaan tambang juga. Dengan modal yang sudah kita dapat. Akhirnya ujian Allah datang. 2028 itu saya hancur. Abruk. Don. Tetapi karena dasar aktivis ada di kampus. Kita pernah diajarin. Ada konsep. Menjadah-wajadah. Siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Ya benar. Kemudian Mansafiro. Apalah kira-kira. Siapa yang bersabar. Akan mendapat juga. Kemudian yang terakhir itu. Siapa yang berjalan di jalannya. Maka akan sampai. Ketika itu. Saya tekatkan dalam diri saya. Saya harus bisa. Akhirnya 2009. Mulai saya buka. Yang namanya. Freksiken. Ayam. 2010. Di samping kerja di perusahaan. Kita buka juga usaha sendiri. Yaitu kita kerjasama dengan teman-teman. Ada beberapa toko di Bogor. Depok. Kita mulai usaha bersama-sama. 2011. Kita juga membangun kerja bersama-sama. Dunia konsultan. Di kehutanan. Menggalauan abakti. Sampai berkantor di sana. Kemudian. Kita langsung punya. Apa namanya ini. Perumahan secara bersama-sama. Ada townhouse. Ada di Bogor. Dan di Depok. Begitu kira-kira. Pengalaman awalnya. Nah Pak. Untuk berbisnis ini. Bagaimana sih Pak. Cara kita untuk mempertahankan usaha kita itu sendiri. Bagaimana Pak. Cara Bapak sendiri. Kalau yang pernah saya alami. Untuk bisnis. Yang jelas. Bisnis itu kita kan. Tidak boleh berhenti berpikir. Iya. Tidak boleh berhenti berinovasi. Dan tidak boleh berhenti berimprovisasi. Harus kreatif. Harus kreatif. Karena dengan kreatifitas lah. Kita mampu bertahan. Maka dari itu kita jangan sampai. Apa namanya. Senang-senang saja lagi. Ketika bisnis sudah jalan jangan. Karena bisnis itu sifatnya. Selalu ada tantangan. Selalu ada pembaruan. Selalu ada inovasi. Kita tahu pada hari ini mengenal. Beberapa tokoh internasional yang luar biasa. Contohnya. Mark Zuckerberg dengan Facebook. Iya. Awalnya hanya Facebook. Kemudian dia juga akusisi. Namanya Whatsapp. Akusisi namanya. Instagram. Instagram. Dan lain-lain. Jadi artinya mereka tidak pernah henti berinovasi. Dan mempromosasi. Dalam usaha kecil-kecilan pun. Saya mungkin termasuk yang kecil-kecil. Saya juga tidak berhenti. Bagaimana tetap eksis. Bagaimana aset-aset ini tetap bekerja. Yang penting sektor real dan sektor normal real harus berjalan terus. Ketika itu berjalan. Dan enjoy itu kan ketika kita menikmati hasil dan mampu kita bagikan kepada orang lain. Nah itu kita sudah enjoy itu. Kemudian ada beberapa hal yang perlu juga kita sebagai mahasiswa adik-adik mungkin saya ingatkan. John Combe itu dulu dia bekerja di Yahoo sebagai karyawan. Kemudian dia ibunya miskin hidupnya juga kena raskin. Roti bantuan lah kalau di Amerika sana. Tapi karena kebuntuan karena kesusahan hidup. Bersama teman-temannya John Combe berhasil membuat namanya Whatsapp. Sebenarnya pada 2009 Whatsapp itu kan dia mau bekerja di Facebook. Tapi ditolak. Akhirnya berdiri di Whatsapp. Akhirnya Whatsapp dibeli dengan harga yang sangat fantastis oleh Facebook atau Mark Zuckerberg. Artinya apa adik-adik sekarang ini semua mulailah berkarya. Mulailah membuat sesuatu. Yang penting niatnya nothing to lose. Kalau kata pepatah itu kan kita itu harus bekerja kelas. Bekerja ikhlas. Bekerja rajedas dengan kita kuliah di UIN ini. Dan bekerja tuntas. Dan insya Allah walaupun hidup pas-pasan. Tapi pas buat istri. Pas buat suami. Pas beli rumah. Pas berangkat ke Mekah. Pas juga jalan-jalannya. Ya sebab pas terus. Jadi kira-kira adik-adik. Jangan pernah mikir di mana latar belakang kita. Di mana kita tempat kuliah. Tidak itu saja menjadi ukuran. Tapi ukuran itu kembali kepada diri kita. Begitu. Wah sangat-sangat menginspirasi sekali ya Pak. Nah Pak terakhir nih Pak. Boleh gak Pak dikasih kuotas-kuotas Bapak. Untuk kami Pak. Yang masih muda gitu Pak. Untuk menonton nanti Pak. Boleh Pak dibagi Pak. Boleh. Ya kuotasi sih tidak banyak ya. Cuman saya itu sebenarnya hanya menikmati aja Ubi. Yang jelas bangunlah tim. Tim work. Karena dengan tim work. Apapun yang berat bisa kita laksanakan dengan baik. Dalam hidup. Jangan kita pernah mengucapkan tiga hal. Yang pertama adalah. I cannot. Saya tidak bisa. Karena ketika kita ngomong tidak bisa. Maka pintu-pintu petunjuk akan tertutup sendirinya. Karena sudah tertutup oleh diri kita. Tetapi kita mengatakan. Insya Allah saya bisa. Walaupun kita tidak mampu. Tetapi akan terbuka pintu-pintu jalan-jalan tertentu. Yang kita tidak tahu dari mana pintunya. Sama dengan rezeki. Rezeki itu kan tidak berpintu istilahnya. Dia akan datang saja. Entah dari pintu mana yang kita tahu. Yang kedua. Kita jangan sampai pernah mengucapkan impossible. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau kita sudah ngomong tak mungkin. Maka apa yang kita rencanakan. Apa yang sudah kita rencang. Apa yang menjadi hasrat. Apa yang menjadi pesat. Tidak terasana dengan baik. Karena sudah tertutup sendiri. Tetapi kalau kita bilang. Insya Allah. Kalau sudah insya Allah judulnya. Kebuka saja nanti itu. Ada saja jalannya. Kelihatan oleh kita. Ke mana kita harus pergi. Dan apa yang harus kita kerjakan. Sebesar apapun dinamikanya. Insya Allah akan bisa kita manage. Dan kita minimalisir. Persoalan-persoalan yang akan muncul. Kita akan menjadi solutif. Kita akan menjadi seorang entrepreneur. Yang serba bisalah paling tidak. Untuk diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu. Kita jangan sering menyebut. I don't know. Saya tidak tahu. Karena ketika orang menyebut tidak tahu. Maka dia. Dengan secara sendirinya. Dia tidak pengen lagi menjadi barometer. Menjadi acuan. Paling tidak untuk dirinya. Karena sudah dia tanam. Saya tidak tahu. Maka dari itu. Orang itu akan malas belajar. Akan malas membaca. Akan malas mencari informasi. Akhirnya apa? Kehidupannya. Ya juga tidak tahu juga. Akhirnya. Tetapi kalau dia katakan. Ada orang bertanya. Dia cari dulu. Baru. Ketika sudah berusaha maksimal. Baru dia ngomong kayak gitu. Maka ada istilah konsep dalam Al-Quran itu. Yang kita nikmati di kampus tercinta kita ini. Tidak ada yang tidak mungkin di atas dunia ini. Nabi Musa pun. Ketika sudah berada. Di hadapannya Laut Merah. Yang dia sudah terkepung. Yang ketika itu dia sudah terdesak. Allah kasih muajizat. Maruk Merah pun terbelah menjadi dua. Begitu juga dengan Buya Hamka. Beliau tidaklah terlalu. Apa namanya. Tidak orang kampung juga. Dari ini juga. Tetapi karena banyak belajar. Karena belajar terus. Belajar terus. Belajar terus. Akhirnya profesor beliau pun dikasih. Kita yang sudah kuliah capek-capek. Sampai sekarang. Masih banyak yang belum profesor. Sini-sini kita. Tetapi Buya Hamka. Kenapa? Karena beliau tidak. Hampir tidak pernah kita dengar beliau menyongkong. Tidak tahu. Tapi beliau berusaha juga. Kemudian. Coatsnya barangkali sederhana saja. Lakukanlah sesuatu pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu hobi kita. Dan lakukanlah hobi kita dengan ikhlas. Karena pekerjaan yang paling enak di dunia adalah. Hobi yang dibayar. Maka dari itu. Jadikanlah apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita usahakan. Itu bagian dari hobi kita. Makapun apapun hasilnya. Kita akan menikmati hobi kita. Sama dengan orang-orang yang hobinya pendaki gunung. Atau pencinta alam. Mapalah. Bagaimana hujan badai menerpa. Bagaimana kadang-kadang lonsor cuaca dingin yang luar biasa. Tetapi mereka tetap tenang. Begitu sampai di puncak. Bahagia sekali. Hilang semua kecapean. Hilang semua kepenatan. Begitu juga dalam kehidupan ini. Kalau pekerjaan sudah kita akan jadikan hobi. Insya Allah itu akan kita nikmati. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak Pak. Mungkin sampai segitu dulu podcast kita kali ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin sekian dulu podcast kita kali ini Pak. Mungkin lain kali kami bisa mengundang Bapak lagi. Nah teman-teman sekian dulu podcast kita kali ini. Saya Hanifah dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.